Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan membahas alur cerita film berjudul Casing Liberty yang dirilis tahun 2004 Sebagai satu-satunya putri anak presiden Anna Foster tidak dapat merasakan kebebasan layaknya teman-teman seusianya hingga suatu saat dia berhasil lolos dari pengawalan para penjaga anak presiden dan bertemulah dengan seorang pria tampan yang mau menemaninya berkeliling Eropa bersama-sama Tanpa Anna sadari ternyata Ben adalah seorang agen rahasia yang bekerja untuk sang presiden Sebelum itu kalau kalian suka sama channelku jangan lupa untuk subscribe Oke kita langsung masuk ke alur ceritanya Anna Foster merupakan putri tunggal presiden yang berusia 18 tahun Malam itu Anna terlihat sangat antusias karena dia akan pergi berkencan untuk pertama kalinya Si teman kencan yang bernama Grant sudah tiba untuk menjemput Anna Maka pergilah keduanya diikuti oleh para agen rahasia milik presiden Setibanya di restoran kegiatan kencan Anna dipantau oleh dua agen rahasia bernama Cynthia dan Ellen Anna mengira akan mendapatkan pengalaman kencan yang menyenangkan Tapi musibah dimulai saat salah satu pengunjung restoran mengenalinya sebagai anaknya presiden dan meminta foto bersama Para pengunjung lain sontak mengenalinya juga Lalu muncul tiga anak muda yang ingin menyapa Anna Melihat salah satunya hendak mengeluarkan sesuatu Cynthia langsung mengomando anak buahnya untuk segera mengamankan anak muda tersebut dari Anna Pada intinya kencan pertama Anna gagal total Setibanya di White House Anna langsung meluapkan kekesalahannya pada si ayah alias sang presiden yang bernama James Foster Sebagai satu-satunya putri yang dia miliki James memang harus bersikap overprotective pada Anna Esok paginya mereka bertiga akan pergi ke Praha untuk urusan diplomatik si ayah Anna langsung membujuk si ayah agar mengizinkannya pergi untuk menonton konser di Praha bersama dengan temannya yang bernama Gabriela Awalnya James tidak setuju tapi akhirnya dia bersedia dengan syarat Anna akan dikawal oleh dua agen yaitu Ellen dan Cynthia Singkat cerita terbanglah mereka ke Praha Setibanya seharian itu Anna harus mengikuti serangkaian kegiatan diplomatik dengan patuh dan semua kegiatan tersebut ditutup oleh pesta yang diadakan di Museum Nasional Tak lama kemudian datanglah Gabriela alias Gabby yang akan menemani Anna selama di konser nanti James tampak terkejut melihat penampilan Gabby yang terkesan seperti cewek nakal tapi si ibu presiden yang bernama Michelle mencoba meyakinkan suaminya bahwa Anna akan baik-baik saja bersama dengan Gabby keduanya kini sudah berganti baju dan siap untuk datang ke konser Gabby ternyata berhasil merubah model rambut Anna agar cewek itu tidak dikenali orang lain sebagai anaknya presiden melihat penampilan keduanya James langsung merubah rencana pengawalan dengan menambah agen rahasia tanpa sepengetahuan Anna saat dalam perjalanan ke tempat konser Anna tidak sengaja menabrak seorang pria tampan bernama Ben tapi sayangnya Gabby langsung menarik Anna untuk segera pergi singkat cerita tibalah keduanya di tempat konser yang sangat beriah Anna sangat menikmati pertunjukan konser tersebut karena untuk pertama kalinya dia bisa merasa bebas tanpa ada yang mengenalinya sebagai anak presiden tapi kebahagianya hanya sementara saat Anna menyadari bahwa ada banyak agen rahasia suruhan ayahnya di tempat konser tersebut pada saat itu Anna langsung meluapkan kekesalannya pada Ellen dan Cynthia karena merasa telah ditipu oleh ayahnya Gabby sontak menarik Anna ke toilet untuk memberi tahu bahwa dia punya sebuah rencana hebat ternyata Anna bertukar kostum dengan seorang wanita yang sedang mabuk singkat cerita Anna berhasil kabur dari tempat konser tersebut dan kembali bertemu dengan Ben melihat para agen rahasia tengah mengejar Anna Ben pun menolongnya untuk kabur jauh dari tempat itu tanpa Anna ketahui sebenarnya Ben merupakan salah satu agen rahasia dari Eropa tapi dia mengaku pada Anna bahwa dia adalah seorang wartawan freelance yang sedang hunting foto di Praha Ben akhirnya mengantar Anna ke sebuah bar bernama Marky Desat disana Anna menjelaskan bahwa dia sedang berusaha kabur dari orang tuanya untuk menikmati kebebasan ketika mereka sedang asik mengobrol tiba-tiba Anna melihat beberapa mobil milik agen rahasia ayahnya tengah berhenti di depan bar sontak Ben menyuruh Anna untuk bersembunyi di toilet sementara dia menemui Ellen dan Cynthia di luar bar Ben tiba-tiba mendapatkan mandat langsung dari James untuk selalu bersama dengan Anna tanpa membongkar identitas aslinya mendapatkan tugas dadakan dari seorang presiden tentu Ben tidak bisa menolaknya singkat cerita para agen rahasia pun pergi dalam kondisi masih setengah mabuk Anna mengungkapkan rasa senangnya karena berhasil mengelabui para agen rahasia itu Ben dan Anna akhirnya memutuskan berjalan kaki untuk menikmati suasana malam kota Praha dengan santai tanpa sepengetahuan Anna Ellen dan Cynthia tengah mengikutinya dari belakang keduanya akhirnya tiba di sebuah danau untuk merayakan kebebasannya Anna nekat berenang di danau tersebut dalam kondisi telanjang Ben menyuruhnya untuk segera keluar dari danau itu tapi Anna tidak peduli tanpa mereka sadari tak jauh dari danau itu ada sebuah restoran yang penuh dengan pengunjung dan mereka semua sedang melihat aksi konyol Anna salah satu dari mereka mencoba mengambil gambar Anna dan pada saat itu Ellen dan Cynthia pun muncul untuk menyita kamera tersebut dari danau kini keduanya beralih menonton sebuah pertunjukan layar tancap dari atap gedung di atap gedung yang lain Ellen dan Cynthia masih terus mengawasi mereka malam yang melelahkan itu pun berakhir esok paginya Anna terbangun dan langsung meminjam ponsel Ben untuk mengabari kedua orang tuanya sayangnya ponsel Ben rusak akibat tercemplung di danau kemarin malam akhirnya Anna pergi ke telepon umum di stasiun kereta untuk menghubungi ayahnya Anna berkata bahwa dia marah dengan si ayah karena telah melanggar janjinya James pun meminta maaf dan berjanji kali ini akan membiarkan Anna menikmati liburan tanpa pengawalan ketat mendengarnya sontak membuat Anna senang tapi saat melihat foto Anna yang bertelanjang di dalam danau sontak James menyuruh anaknya itu untuk pulang pada saat itu juga bingung dengan ucapan si ayah yang berubah-ubah Anna akhirnya mematikan sambungan telepon dan menghampiri Ben Anna memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Berlin tapi kali ini Ben melarang rencana Anna bahkan dia mengancam tidak akan ikut dengan Anna kali ini sayangnya ancaman tersebut tidak mempan untuk Anna yang langsung bergegas pergi mau tak mau Ben harus tetap mengikutinya demi melaksanakan tugas dari Pak Presiden singkat cerita keduanya berhasil naik ke sebuah kereta yang sebentar lagi hendak berangkat masalahnya kereta yang mereka tumpangi salah tujuan kereta tersebut bergerak menuju Italia sedangkan kereta yang Ellen dan Cynthia naiki benar menuju Berlin saat di dalam kereta Anna bertanya kenapa Ben akhirnya mau ikut dengannya ke Berlin Ben mencoba mencari alasan dan berkata bahwa dia tertarik untuk mengikuti kemanapun Anna pergi melihat cara menjawab Ben Anna malah merasa tersinggung dan berkata bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak perlu pengasuh seperti Ben sementara itu Cynthia tampak kesal setelah menyadari bahwa Anna dan Ben menumpangi kereta yang berlawanan arah kembali ke Anna saat dia terbangun dari tidurnya ada penumpang lain bernama Scotty tahu bahwa Anna masih single Scotty mencoba untuk mendekatinya tapi Ben tidak tinggal diam dia langsung duduk di sebelah Anna untuk menjaganya melihat sikap Ben sontak membuat Anna tersipu menjelang siang saat Scotty tengah tertidur Ben mencoba meminta maaf pada Anna atas sikap overprotektifnya Anna pun berkata bahwa Ben tidak perlu bersikap seperti itu karena selama hidupnya dia selalu mendapatkan penjagaan ketat dari si ayah saat Scotty terbangun dia tampak bersemangat karena sebentar lagi kereta mereka akan tiba di Venice mendengar ucapan Scotty sontak membuat Anna terkejut karena dia baru menyadari kereta yang mereka tumpangi salah tujuan tapi Anna tidak begitu ambil pusing dia malah beruntung bisa datang ke Venice karena tempat tersebut merupakan destinasi liburan terindah yang pernah dia lihat sementara Anna sedang bersama dengan Scotty Ben mencoba menghubungi James lewat telepon umum tapi saat Ben kehilangan jejak keduanya dengan panik dia bergegas pergi untuk mencari Anna ternyata Anna dan Scotty tengah asik melihat toko aksesoris di pinggir jalan keduanya berwarawiri di sepanjang kota Venice sedangkan Ben hanya bisa mengikuti mereka tanpa mengeluh sementara itu James yang sudah tahu posisi Anna langsung mengirim Ellen dan Cynthia ke Venice pada saat itu juga menjelang makan malam Scotty pamit dengan alasan ada keperluan lain Anna tampak menikmati makan malamnya sementara Ben masih sibuk mengambil gambar dengan kameranya kepanikan mulai muncul saat Anna menyadari dompetnya hilang Ben pun mengalami hal yang sama sepertinya Scotty lah yang telah mencuri dompet mereka bersamaan dengan itu beberapa pengunjung mulai menyadari keberadaan Anna sebagai anaknya Presiden Amerika pada saat itu Anna pun langsung pergi dari restoran tersebut disusul Ben di belakangnya para pelayan restoran yang melihatnya sontak mengejar Anna dan Ben Ellen dan Cynthia yang sempat melihat keduanya ikut berlarian untuk mengejar mereka Anna dan Ben terus berlari dan bersembunyi di balik tembok jembatan ketika para pelayan restoran sudah pergi seorang pria bernama Eugenio menawari keduanya untuk naik ke atas gondolanya tapi Anna berkata bahwa dia gak punya uang dengan berbohong Anna menambahkan dia dan Ben merupakan pengantin baru yang tidak punya uang dan tempat tinggal seolah bisa mengerti maksud ucapan Anna mau tak mau Ben pun ikut bersandiwara melihat keduanya Eugenio merasa kasihan dan akhirnya memberikan tumpangan gratis maka berlayarlah mereka di sepanjang sungai Venice ditemani nyanyian dari Eugenio tiba-tiba Anna berterima kasih karena dia bisa merasakan kebebasan berkat bantuan Ben tak lama kemudian Ben melihat para pelayan restoran ternyata masih mencari mereka sontak pada saat itu juga Ben mencium Anna dengan tujuan untuk menutupi wajah keduanya Anna tampak salah tingkah merasa bahwa Ben sepertinya menyukainya tiba-tiba Eugenio berniat mengantar keduanya untuk bermalam di rumah ibunya si ibu yang bernama Maria sangat senang melihat pengantin baru seperti Anna dan Ben bisa menginap di rumahnya menurutnya itu akan memberikan keberuntungan bagi rumah mereka di dalam kamar Ben tampak terkejut saat melihat Anna keluar dari toilet hanya berbalut handuk dengan agak salah tingkah Ben langsung mengambil posisi tidur di lantai tapi tiba-tiba saja Anna berbaring di sebelahnya membuat pria itu sontak menjauhi Anna melihat sikap Ben Anna langsung bertanya soal arti ciuman di gondola tadi Ben akhirnya berkata jujur bahwa maksud dia mencium Anna hanya untuk melindungi cewek itu dari kejaran para pelayan restoran pada saat itu Anna merasa kecewa karena ternyata Ben tidak benar-benar menyukainya esok paginya Anna dan Ben pamit pada Maria untuk melanjutkan perjalanan mereka Maria meminta Eugenio untuk mengantar keduanya setibanya di perbatasan Austria Anna mengucapkan terima kasih atas bantuan Eugenio sejak kemarin malam sepeninggal Eugenio Anna langsung pergi meninggalkan Ben tampaknya dia masih sangat marah dengan pria itu sejak kejadian semalam sementara itu Alan dan Cynthia lagi-lagi terlambat menemukan jejak Anna mereka baru tiba di rumah Maria setelah Anna pergi saat Cynthia menunjukkan foto keduanya Maria langsung berkata bahwa mereka adalah pengantin baru yang semalam menginap di rumahnya mendengarnya sontak membuat Alan dan Cynthia kebingungan maka dengan cepat berita tersebut sampai ke telinga James dan Michelle kembali ke Anna dan Ben cewek itu masih penasaran kenapa Ben sangat menolak dirinya setelah menciumnya di gondola Ben hanya bisa menjawab bahwa percintaan untuknya saat ini adalah hal yang tidak mungkin bagi dirinya kesal karena mendengar jawaban kelise dari Ben Anna sontak meninggalkan pria itu saat melihat mobil angkutan sayur lewat di depannya Ben mencoba mengejarnya tapi percuma aja mobil tersebut pun melesat pergi Anna sendiri sudah turun di sebuah tempat dan kini dia hanya bisa bingung harus melanjutkan perjalanan kemana lagi tanpa adanya uang saat mengetahui bahwa Anna sudah tidak ada di mobil angkutan sayur tersebut Ben langsung meminjam sepeda milik seorang anak yang dia temui di pinggir jalan untuk mempercepat pencarian Anna setibanya Anna di jembatan besar dia kembali bertemu dengan Scotty yang sedang melakukan banjir jamping melihatnya Anna tertarik untuk mencobanya tapi pada saat itu muncullah Ben yang langsung melarangnya mau tak mau akhirnya Ben ikut banjir jamping bersama demi memastikan keselamatan Anna maka terjunlah keduanya ke bawah diiringi suara teriakan Anna malam harinya Anna dan Ben berkemah dengan komunitas banjir jamping di pinggiran danau Anna sedang membahas soal perilaku Scotty yang dengan beraninya mencuri dompet miliknya dan Ben tapi Scotty hanya bisa meminta maaf tanpa bisa mengembalikan uang yang dia ambil tak lama kemudian muncul seorang pria bernama Gas Gas yang ingin menawarkan Anna untuk bermalam di van miliknya Anna sempat menolaknya tapi dia kembali berfikir bahwa kesempatan untuk bisa berkencan seperti itu tidak akan datang dua kali maka saat tahu Anna ingin menghampiri Gas Gas Ben langsung melarangnya Anna sebenarnya sudah gak tahan melihat sikap Ben di satu sisi pria itu terlihat selalu ingin menjaganya tapi saat Anna mencoba mendekat Ben malah menjaga jarak akhirnya Ben menyerah dan mengakui bahwa dia cemburu jika melihat Anna bersama dengan pria lain ciuman mereka saat di Venice telah menyadarkan Ben akan satu hal bahwa sepertinya dia memang menyukai Anna sekali lagi Ben memberanikan diri untuk mencium anak presiden itu bahkan dia membuang ponselnya yang berdering untuk tetap fokus pada Anna esok paginya Ben mengambil kembali ponselnya untuk menerima telepon dari Ellen pada intinya tugas Ben dalam menjaga Anna sudah selesai sekarang yang harus Ben lakukan hanya membawa Anna kembali tapi Ben tidak ingin melakukannya dia sudah berjanji pada Anna untuk membawa cewek itu pergi ke Berlin Ben pun langsung menutup sambungan telepon dan membuang ponselnya kembali singkat cerita tibalah Anna, Ben, dan Scotty di Berlin akhirnya Anna bisa bertemu dengan Gabby kembali di tempat itu Scotty tampaknya menyukai Gabby tapi Anna mencoba mengingatkan bahwa Gabby harus berhati-hati dengan dompetnya lalu sambil menunjuk Ben Anna memberitahu Gabby bahwa dia berhasil menemukan seorang pacar Ben sendiri saat ini sedang mencoba menghubungi Ellen lewat telepon umum Ben hanya minta waktu selama satu jam pada Ellen sebelum pasukan keamanan presiden memboyong Anna kembali ke orang tuanya tapi ternyata Anna sudah ada di belakang Ben dan mendengar semua percakapan tersebut sadar bahwa siapa Ben sebenarnya sontak membuat Anna pergi menjauh Ben mencoba menjelaskan bahwa selama ini dia bertugas menjaga Anna kemanapun dia pergi ada Ellen dan Cynthia juga yang diam-diam mengikuti mereka dan itu semua tugas dadakan yang langsung diberikan oleh James saat di Praha Anna semakin kecewa tahu bahwa selama ini Ben telah membohonginya Ben memang berbohong soal itu tapi untuk masalah perasaannya pada Anna dia benar-benar mencintainya seperti sudah kehilangan rasa kepercayaan Anna kembali pergi meninggalkan Ben sialnya dia harus bertemu dengan gerombolan anak muda yang mengenalinya sebagai anak presiden untungnya pada saat itu Ben datang untuk menyelamatkannya digendongnya Anna menuju helikopter yang hendak menjemputnya pada saat itu Ben berkata bahwa Anna tidak perlu khawatir sampai detik terakhir pertemuan mereka Ben berhasil menjaganya agar tetap aman dan selamat tapi Anna gak peduli dengan ucapan Ben dan memilih masuk ke dalam helikopter untuk meninggalkan pria itu Ben memang telah menjalankan tugasnya dengan baik tapi sekarang dia malah merasa kosong karena wanita yang dicintainya sudah pergi singkat cerita James, Michelle, dan Anna terbang kembali ke Amerika sementara Ben kembali dengan kereta kini mereka menjalani kehidupan masing-masing Anna bersiap masuk ke perguruan tinggi dan tinggal di asrama saat liburan natal tiba Anna meminta maaf pada si ayah atas perilakunya saat di Praha dia sadar bahwa sebagai putri presiden dia memang butuh perlindungan ada banyak orang asing di luar sana yang bisa saja membohonginya atau merusaknya tiba-tiba James bertanya apakah Anna berminat mengikuti program pertukaran pelajar di Oxford, London karena saat ini Ben memutuskan untuk berhenti menjadi agen rahasia dan menetap di London entah apa maksud si ayah memberitahunya soal keberadaan Ben tapi yang jelas membuat Anna kembali berfikir apa yang harus dia lakukan ke depannya 6 bulan kemudian di London Ben tengah merekam sebuah pertunjukan opera para pegawai teater sontak terkejut saat melihat anak presiden datang ke gedung mereka bukan hanya mereka yang terkejut Ben pun tidak menyangka bahwa dia bisa melihat Anna lagi ternyata Anna sudah menjalani satu semesternya di Oxford dan tujuannya datang ke London bukan hanya untuk berkuliah tapi juga untuk mencari Ben pria itu merasa bahagia tahu bahwa Anna sudah memaafkannya lalu Ben bertanya apakah Alan akan menembaknya jika dia mencium Anna Anna pun menggeleng dan berkata Anna sendiri yang akan menembak Ben juga pria itu tak segera menciumnya dan cerita pun berakhir dengan happy ending selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati